Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini kita akan membahas latihan soal terkait dengan turunan fungsi trigonometri Jadi ini semoga bisa membantu dalam latihan Jadi kita langsung saja Ini yang pertama kita punya Apa itu tadi? Jadi yang pertama adalah Kita punya turunan dari Y sama dengan tan x kuadrat Y sama dengan tan x kuadrat Ditambah dengan tan kuadrat x Jadi ini tentunya sesuatu yang berbeda Tan x dengan tan kuadrat x Jadi kalau kita mau mencari dy per dx Berarti kan kita punya disini dy per dx Ini kan sama dengan Turunan dari tangan kuadrat terhadap x Ditambah turunan dari tangan kuadrat x Jadi bagaimana cara mencarinya? Ya sederhana saja Jadi kita punya disini adalah Untuk kita aplikasikan aturan rantai Jadi kita turunkan ini terhadap x kuadrat terlebih dahulu Jadi turunan tangan adalah sekan kuadrat Nah ini otomatis karena kita nurunkannya terhadap e kuadrat Jadi sekan kuadrat e kuadrat Dikali dengan turunannya x kuadrat Jadi kita punya seperti ini ya Ditambah Nah ini Pertama kita turunkan terhadap tangan dahulu Berarti kan sama dengan Ya ini ya Polinom pangkat 2 Jadi 2 nya turun Kita punya tangan Pangkatnya disini 1 ya Jadi karena 1 ya kita hilangkan saja Dikali Turunan dari tangan Terhadap x Jadi ini jadi apa? Kita punya sekan kuadrat x kuadrat Turunannya x kuadrat terhadap x Kita punya 2x Terus ini 2 tangan x Dikali turunannya tangan adalah Sekan kuadrat x Jadi kalau kita sederhanakan nanti Kita punya 2 disana Sama-sama 2 ya Terus kita punya x dikali sekan kuadrat x kuadrat Ditambah dengan Kita punya sekan kuadrat x Ini kan Dikali dengan tangan x Jadi seperti ini Untuk yang nomor 1 Nah untuk nomor 2 Jadi kita lanjut Untuk nomor 2 Kita punya soalnya adalah Y sama dengan kuadrat x kuadrat x Jadi kita punya disini nomor 2 Y sama dengan kuadrat x kuadrat x Kali kuadrat x ya Jadi bagaimana cara mencarinya Ya sudah berarti D per dx nya jadi apa Kalau kita punya perkalian seperti ini Berarti kan Ya turunan dari Ini ya Kosekan x Terhadap x dikali kotangan x Ditambah dengan Kosekan x dikali Turunan dari kotangan x Terhadap x Jadi kalau kita punya bentuk U kali v kan jadi U aksen v ditambah U v aksen Nah ini kotangan Turunannya jadi negatif Kosekan kuadrat x Ini Kebalik ya Jadi kita punya Turunan kosekan adalah Sebentar Ini turunan kosekan adalah Ini ya Negatif kotangan x Kali Kosekan x ya Ini masih dikali dengan Kotangan x Ditambah dengan Nah ini kosekan x Dikali dengan turunan kotangan adalah Negatif Kosekan Kuadrat x ya Jadi kalau kita sederhanakan Disini jadi negatif Kotangannya ada 2 Jadi kotangan kuadrat X Kali Kita punya kosekan Disini Kosekan x Terus ini kita punya Ini Berarti dikalikan jadi negatif Ini kita punya kosekan Pangkat 3x Kalau mau kita sederhanakan Ini sama-sama ada negatif Kosekan X Jadi di dalam kurungnya Tinggal Yang pertama adalah Kita punya Kotangan kuadrat x Yang kedua adalah Kita punya Kosekan Kuadrat x Untuk nomor 2 ya Nah untuk nomor 3 Kita punya Disini adalah Y sama dengan Sin Sin Nomor 3 Y sama dengan Apa ini tadi Sin Pangkat 3 Seper x Sin Pangkat 3 Seper x Ditambah dengan Kosek Kos Pangkat 3 Seper x Kos Pangkat 3 Seper x Nah kita punya Apa disini Kalau turunan Ya ini ya Linearitasnya Ya ini ya Linearitasnya pasti bisa dipakai ya Jadi kita punya turunan yang pertama Ini kita turunkan dulu Terus yang ini Juga kita Turunkan ya Terhadap x Jadi turunannya ini bagaimana Kita pakai aturan Rantai ya Jadi pertama Kita turunkan terhadap Sin Seper x Jadi seolah-olah Kalau misalkan A itu sin Seper x Berarti kan ini sama saja A pangkat 3 ya Jadi kita punya 3 nya turun Pangkatnya berkurang 1 Jadi tinggal 2 Begitu Masih dikali dengan Turunan dari Ini kan Sin Seper x Ini Terhadap x Begitu pula yang kedua Jadi kita punya 3 nya turun Pangkatnya berkurang 1 Masih dikali Turunan dari Cos Sines dari Seper x Terhadap x Nah disini Kita punya apa Ya ini tetap Masih sama Nah Yang kedua Adalah Kita punya Disana Ada Turunan dari Sines Seper x Terhadap x Nah pertama-tama Ya Kita pakai aturan Rantai lagi saja Jadi kita punya Diturunkan Terhadap Seper x Jadi kita punya Ya turunan Sines jadi Cos Sines ya Begitu Kali turunan dari Seper x Terhadap x Begini kan Terus ini ditambah Dengan 3 Cos Sines Kuadrat Seper x Ini juga sama ya Diturunkan terhadap Seper x Turunan Cos Sines adalah Kita punya Apa Negatif Sines ya Negatif Sines dari Seper x Nah masih Masih dikali Turunan dari Seper x Terhadap x Ini kalau kita Ini kan Jadi apa ini Jadi kita punya 3 Sines kuadrat Seper x Cos Sines Seper x Nah turunan dari Seper x Itu jadi apa Ya kan Sama saja ini ya X Pangkat Negatif 1 ya Ya kan Jadi kita punya Disana jadi 3 Sines Kuadrat Seper x Cos Sines Seper x Negatif 1 Berarti Negatif 1 nya Turun X Pangkat Negatif 2 ya Disini juga sama Yang kedua 3 Cos Sines Kuadrat Dari Seper x Dikali Negatif Sines Seper x Disini Kita punya Sama Negatif X Pangkat Negatif 2 Jadi Tinggal Disederhanakan Semuanya Kalau kita punya Seperti ini Berarti Kita punya Apa saja Kita punya 3 Kali Sines Kuadrat Seper x Kali Cos Sines Dari Seper x Pembaginya Disini Masih ada Minus nya ya Jadi Ya Depannya Masih ada Minus nya Karena Minus Ini kan Cos Ini Min Min Plus Ini Pernya X Kuadrat Ditambah Dengan Kita punya 3 Cos Kuadrat Disana Dari Seper x Ini Cos Kuadrat Kita Punya Dikali Dengan Negatif Sines Seper x Seper x Ini Membaginya Adalah X Kuadrat Jadi YID nya Kurang lebih Seperti itu Untuk Nomor 3 Sekarang Kita lanjut Untuk Yang nomor 4 Kita punya Y sama Dengan Akar x Akar x Akar x Sines Seper x Seper x Nah bagaimana Cara Mengerjakannya Jadi Kurang lebih Sama ya Seperti yang Tadi Jadi kita Menggunakan Aturan Perkalian Disini Jadi Kita punya Kalau Mau Ini ya Ya sama aja Jadi Terserah sih Mau Ini yang mana Kalau Saya lebih prefer Yang u aksen V Ditambah UV aksen Jadi Turunan Yang Ini dulu Akar x Terhadap x Dulu Dikali V nya Itu Sines Seper x Ditambah UV aksen Akar x Sekali Turunan Dari Sines Seper x Per x Nah ini Kalau kita Coba Cari Turunannya Dari Akar x Itu kan Ini kan Sama saja Ini ya Jadi akar x Itu kan X pangkat Setengah Jadi turunannya Adalah Setengah X pangkat Setengah Kurang 1 Negatif Setengah Jadi kita Punya Seperti ini Terus Yang kedua Nah ini Pakai aturan Rantai Jadi kita Turunkan Dulu Terhadap Seper x Jadi Misalkan A nya Seper x Jadi kita Punya Turunan Sin A Terhadap A Jadi Cos A Padahal A nya Tadi Adalah Seper x Nah ini Dikalikan Dengan Turunan Dari Seper x Nah tadi Sudah Kita Bahas Negatif X Pangkat Negatif 2 Jadi Kalau Kita Rangkum Disini Kita Punya Sines Seper x Ini 2 Disini kita Punya akar x Dikurangi Dengan Kita Punya akar x Per ini Berarti Pernya Jadi 2 akar x Kalau begitu Terus Kita Punya Yang bagian Pembilangnya Jadi Cosines Seper x Jadi Relatif Mudah Untuk Nomor 4 Nah Bagaimana Untuk Nomor 5 Kita Lanjut Lagi Untuk Nomor 5 Nah Kita Salin Dulu Soalnya Untuk Nomor 5 Kita Punya G Sama Dengan Akar Cosines X Kwadrat Jadi Tidak Usah Khawatir Ini Kalau Kelihatan Sudah Rumit Duluan Sudah Cosines Bawahnya Di dalam Akar Ditambah Cos Kwadrat Akar X Jadi Secara Prinsip Kalau Mencari Turunan Itu Kalau Memang Ya Tahu Bagaimana Langkahnya Menggunakan Aturan Tantanya Gimana Itu Relatif Mudah Oke Jadi Kita Punya Disini Ini Akar Berarti Sama Saja Pangkat Setengah Nah Ini Kan Karena Penjumlahan Jadi Kita Bisa Pecah Masing-masing Jadi Turunkan Yang Depan Ditambah Turunan Yang Belakang Begitu Nah Yang Depan Karena Kita Punya Akar Itu Kan Pangkat Setengah Kita Turunkan Semua Terhadap Yang Di Dalam Akarnya Jadi Kita Punya Disini Setengah Kita Punya Disini Cos X Kuadrat Nah Setengah Dikurang Satu Setengah Kurang Satu Adalah Negatif Setengah Ini Supaya Enggak Bingung Saya Tuliskan Dulu Ini Aturan Rantainya Jadi Ini Masih Dikali Dengan D Dari Cos E Kuadrat Per DX Nah Yang Kedua Gimana Kita Punya Cos Kuadrat Akar X Plus DX Sama Saja Sebenarnya Jadi Kita Punya Disini Duanya Turun Terus Kita Punya Cos Akar X Gitu Karena Pangkatnya Kan Pangkat 2 Dikurang Satu Tinggal Satu Jadi Ini Masih Dikalikan Dengan Cos Akar X Per DX Turun Jadi Kita Punya Seperti Itu Dan Kalau Kita Coba Ini Kan Lagi Jadi Turunan Cos Disini Kan Kita Sudah Punya Atau Ini Supaya Tidak Mengganggu Akarnya Ini Kita Taruh Di Bawah Jadi Kita Punya 2 Cos Dari X Kuadrat Disini Di Akar Terus Turunan Dari Cos Itu Adalah Negatif Sin Nah Ini Kita Turunkan Terhadap X Kuadrat Dan Supaya Lebih Cepat Ya Langsung Aja Dikalikan Dengan Turunan Dari E Kuadrat Terhadap X Berarti 2X Terus Kita Tambahkan Nah Disini Kita Punya 2 Cos Akar X Terus Kita Punya Disana 2 Cos Akar X Dikalikan Dengan Turunan Cos Akar X Nah Ini Kita Turunkan Dulu Terhadap Akar X Jadi Kita Punya Negatif Sines Akar X Turunannya Akar X Jadi Kita Punya Setengah X Mangkat Negatif Setengah Jadi Kalau Kita Sederhanakan Yang Depan Itu Negatif 2 X Sines X Kuadrat Membaginya 2 Akar Cos X Kuadrat Nah Yang Belakang Kita Punya Negatif Negatif Dan Satu Negatif Berarti Masih Ada Negatif Di Sana Terus Kalau Kita Sederhanakan Pembaginya X Pangkat Negatif Setengah Berarti Disini Akar X Yang Bagian Pembilangnya Kita Jadi Punya Ya 2 Kali Setengah Habis Ya 2 Kali Setengah Duanya Habis Disini Kita Punya Cos 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 Sines Akar X Dikali Sines Akar X Jadi Sederhana Itu untuk Nomor 5 Tinggal 3 lagi Untuk Nomor 6 Bagaimana Langkahnya Sebenarnya Ya Lagi Lagi Prinsipnya Itu Kalau Memahami Aturan Rantai Terus Yang Aturan Aturan Dasarnya Itu Tidak Sulit Sebetulnya Jadi Kita Langsung Saja Y Sama Dengan Untuk Nomor 6 X Dibagi Sin X Plus Cos X Sin X Plus Cos X Jadi Kita Punya Bentuk Seperti Ini Nah Bagaimana Langkahnya Kita Punya Apa Kalau Kita Punya Bentuk U Per V Itu Kan Menjadi U Aksen V Dikurang U V Aksen Dibagi V Kuadrat Jadi Kita Punya D Y Per DX U Aksen Berarti Turunan X Terhadap X Begitu Kali V V Adalah Sin X Plus Cos X Dikurang U V Aksen U X V Aksen Itu Nanti Ya Intinya Turunan Dari Sin X Plus Cos X Terhadap X Membaginya Adalah V Kuadrat Jadi Sin X Plus Cos Sin X Dikuadrat Jadi Turunan X Terhadap X 1 Disini Sin X Plus Cos Sin X Dikurang Ini X Dikali Turunan Sin Itu Cos Turunan Cos Negatif Sin Pembaginya Adalah Disini Sin X Ditambah Cos X Dikuadrat Kan Kalau Mau Disederhanakan Lebih Baik Jadi Kita Punya Satu Buah Sin X Disana Terus Kita Punya Ya Gak Bisa Disederhanakan Gak Bisa Dipapakan Karena Ini Sudah Mentoknya Seperti Ini Jadi Ini Sama Saja Gak Ada Pengaruhnya Membaginya Adalah Disini Sinus X Ditambah Cos X Di Kuah Beratkan Oke Jadi Itu Nomor 6 Kita Lanjut Nomor 7 Jadi Untuk Yang Nomor 7 Kita Punya X Sinus Y Nah Ini Jelas Dia Turunan Implisit Jadi Kita Harus Turunkan Kedua Ruas Jadi Kita Punya X Sinus Y Sama Dengan Akar Dari Kita Punya Kotangan Kotangan X Kuadrat Y Jadi Nah Turunannya Bagaimana Yang Sisi Kiri Itu Kan Ya Perkalian Ya Kayak Tadi Jadi Ini U Ini V Terus Yang Disini Pakai Aturan Rontai Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Ya Sudah Turunkan Saja Jadi Turunannya Untuk Yang Kiri Berarti U Aksen V Jadi Turunan X Terhadap X Dikali Sinus Ditambah U V Aksen X Dikali Turunan Sinus Terhadap X Ini Nah Yang Kanan Kita Punya Ini Kan Sama Pangkat Setengah Jadi Kita Punya Setengah Turun Terus Ini Kotangan Dari E Kuadrat Y Nah Ini Pangkat Setengah Kurang Satu Negatif Setengah Dikali Dengan Turunan Dari Nah Ini Kotangan E Kuadrat Y Per DX Ya Jadi Kita Punya Bentuk Seperti Itu Intinya Kan Ini Yang Kita Turunkan Terhadap Apa Dikali Turunannya Yang Di Sana Yang Kita Ininkan Nah Ini Turunan X Terhadap X 1 Berarti Tinggal Sinus Y Disini X Dikali Turunan Sin Y Terhadap X Kita Turunkan Dulu Terhadap Y Jadi Turunan Sin Adalah Cos Tapi Karena Kita Nurunkannya Terhadap Y Bukan Terhadap X Masih Dikali Dengan Turunan Y Terhadap X Jadi Kita Punya Bentuk Disini D Y Per DX Oke Jadi Sudah Cukup Jelas Ini Yang Kanan Sama Ini Masih Setengah Kotangan Dari E Kuadrat Y Turunan Dari Kotangan X Kuadrat Y Nah Bagaimana Caranya U Aksen V Ditambah UV Aksen Lagi Jadi Turunan Kita Mungkin Supaya Lebih mudah Turunkan Terhadap E Kuadrat Y Dulu Jadi Turunan Ini Kan Berarti Dia Jadi Turunan Kotangan Itu Kan Adalah Kosekan Kuadrat Jadi Disini Masih Dikalikan Dengan Nah Ini Turunan Dari Apa Ya X Kuadrat Y Terhadap X Supaya Lebih mudah Saja Sisi Kirinya Sama Kita Salin ulang Ditambah X Kosines Y Dikali DY Per DX Begitu Yang kanan Kita punya Sepengah Kotangan E Kuadrat Y Terus Ini Dikali Dengan Kosekan Kuadrat X Kuadrat Y Nah Ini Dikali Dengan Turunannya Ini Jadi Apa O aksen V Tambah UV Aksen Jadi Turunan E Kuadrat Itu 2X Kali Y Ditambah Dengan UV Aksen Berarti E Kuadrat Kali Turunannya Y Adalah Y Per DX Nah Dari Situ Ya Selesai Sebenarnya Jadi Kita punya Ada D Per DX Di Kedua Ruas Intinya Adalah Dikumpulkan Saja Yang Ada D Per DX Nanti Bisa Kita Ini Jadi Intinya Dikumpulkan D Per DX Nanti Akan Diperoleh Hasil Akhirnya Adalah Disini Jadi Negatif 2XY Ini Saya Nggak Tahu Tabletnya Kok Dari Tadi Nulis Lepas Lepas Terus Ininya Nggak Sesuai Dengan Tempat Dimana Saya Nulis Ini 2XY Kosekan Kuadrat Dari E Kuadrat Y Ditambah 2 Sinus Y Akar Disini Kotangan Dari E Kuadrat Y Intinya Hanya Simplifikasi Saja Kita Ininkan Setelah Ini Semua Dikumpulkan Kuadrat E Kuadrat Y Ditambah 2X Kose Sinus Y Akar Dari Kotangan E Kuadrat Y Jadi Apa Yang Kita Lakukan Sebetulnya Yang Ada Ini Dan Ini Dikumpulkan Di Satu Sisi Terus Nanti Tinggal Dibagi Saja Dengan Yang Di Depannya Di Per DX Jadi Terlihat Lebih rumit Memang Tutup Nomor 7 Dan Terakhir Untuk Yang Nomor 8 Jadi Prinsipnya Mirip Seperti Nomor 7 Jadi Turunan Implisit Kita Turunkan Kedua Ruas Jadi Nomor 8 Kita Punya 8 Kita Punya Cos Sinus X Plus C Sama Dengan Disini Sinus X Jadi Bagaimana Menurunkannya Sama Seperti Tadi Jadi Ini Diturunkan Terhadap X Plus C Dulu Turunan Cos Adalah Negatif Sinus Nanti Tinggal Dikali Turunan X Plus C Terhadap X Ini Juga Sama Turunkan Terhadap X Kali Y Dulu Turunan Sin Adalah Cos Sinus Dikali Turunan Dari X Terhadap X Nah Ini Kita Punya Negatif Sinus Dari X Plus Y Turunannya X Plus Y Turunan X Itu Satu Kalau Terhadap X Disini Kita Punya Ditambah Dengan Turunan Y Terhadap X Jadi Y Per DX Terus Terus Kita Kita Punya Cos Dari X Y Turunannya Ini Turunan X 1 Kali Y Berarti Y Ditambah X Dikali Y Per DX Nah Sisanya Bagaimana Sama Seperti Tadi Simplifikasi Jadi Ya sudah Kita Selasakan Sampai Akhir Dulu Kita Punya Disini Adalah Negatif Sinus X Plus Y Ini Kali 1 Berarti Tetap Dikurang Sinus X Plus Y Kali DY Per DX Yang Sisi Kanan Kita Punya Y Kali Cos X Terus Kita Punya Ditambah Dengan X Cos X X Kali DY Per DX Jadi Yang Ada DY Per DX Kita Kumpulkan Di Satu Sisi Jadi Kita Punya Disini Negatif X Cos X X DY Per DX Dikali Dengan Dikurang Dengan Sinus Dari X Plus Y Disini DY Per DX Sama Dengan Y Cos Dari X Ditambah Dengan Sinus Dari Ini X Plus Y Selesai Ya Oke Oke Nah Berarti Kita Punya Apa DY Per DX Adalah Yang Kanan Kita Punya Y Cos Sines X Ditambah Sines X Plus Y Pembaginya Adalah Minus Berarti Minus Kita Taruh Di Atas Saja Ada Cos X Cos Sines Dari X Ditambah Dengan Sines X Plus C Oke Nah Seperti Ini Jadi Itu Saja Dari 1 Sampai 8 Dan Untuk Hasil Akhirnya Kurang Lebih Sama Seperti Yang Disini Jawaban Latihannya Oke Jadi Terima Kasih Semuanya Semoga Membantu Kenapa Kok Jawabannya Bisa Di Belakang Ini Dan Ya Kalau Hasil Akhirnya Ini Tergantung Dari Langkahnya Karena Representasinya Bisa Jadi Berbeda Tapi Sebenarnya Jawabannya Sama Saja Oke Terima Kasih Semuanya Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Wr. Wb